Intro Inilah sumbang sinyata MNC Group di tengah-tengah masyarakat. Di usianya yang menginjak angka 28 tahun, MNC Group melalui MNC Peduli membagikan buku gratis bagi para anak-anak usia baca di ibu kota. Total ada 2.000 buku yang didonasikan ke sejumlah tempat Ruang Publik Terpadu Rama Anak atau RPTRA di wilayah Jakarta. Donasi buku terdiri dari jenis buku bacaan anak, cerita dongeng, buku seri pengetahuan, serta beragam buku lainnya. Salah satunya di RPTRA Kebonsiri, Jakarta Pusat, di mana 150 buku diberikan cuma-cuma. Kegiatan ini merupakan upaya mendorong proses edukasi kepada anak bangsa, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Bagi Cermen MNC Group Haritanusudibyo, hal ini menjadi istiar MNC Peduli di bidang pendidikan generasi muda. Oh ya, ini bagian daripada kegiatan sosial atau siasat daripada MNC Group, khususnya dalam rangka ulang tahun 2008, setiap tahun kami lakukan banyak kegiatan, kegiatan parti sosial, olahraga, kemudian antara lain bagaimana ikut ambil bagian membantu adik kita yang sekolah. Jadi memang sudah rutin, termasuk acara kesehatan dan sebagainya. Ya, tentunya sebagai korporasi, satu grup usaha dengan berbagai kegiatan, kami tentunya berkembang dan tetap juga memperhatikan hal yang terkait dengan masyarakat, ya bagaimana karir MNC bisa memberikan nilai tambah, membantu masyarakat dalam kapasitasnya tentunya dalam membangun maupun membantu mereka. Berapresiasi ya kegiatan ini, karena kegiatannya adalah salah satu kepedulian masyarakat ya, kegiatan sosial masyarakat di Kusat, di Keluar Kebun Ciri, di Epetra Kebun Ciri ini, karena sebagian disini anak-anak masyarakat juga kebanyakan kalangan menengah ke bawah ya. Tenang, karena bisa baca buku baru. Selamat ulang tahun MNC Group yang ke-28 sukses. Donasi buku juga dilakukan di titik-titik RPTRA lainnya. Tidak hanya membaca, acara donasi buku juga mengajak anak-anak untuk menari dan bermain bersama. Selain bentuk kepedulian terhadap minat baca dan kecerdasan generasi muda, donasi buku MNC Peduli ini juga menjadi bagian dari rangkaian ulang tahun ke-28 MNC Group. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.